Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat malam Buat teman-teman, saudara-saudaraku semuanya Nah di kesempatan hari ini Saya akan berbagi video Mengenai pemenuhan syarat Untuk pulang ke kampung halaman Salah satunya adalah harus Mendaftar aplikasi penduli lindungi Nah sebelum saya lanjutkan Untuk pendaftaran aplikasi penduli lindungi Buat teman-teman yang baru saja berkampung Di channel ini silahkan dikantung subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan Tanda loncengnya ya Nah di dalam memenuhi persyaratan Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Untuk pelaku perjalanan luar negeri Salah satunya adalah harus Mendaftar aplikasi penduli lindungi Dan sebagaimana yang terjadi di lapangan Pada beberapa hari yang lalu Banyak di antara teman-teman yang Masih gagal maupun tidak bisa Untuk mendaftar aplikasi penduli lindungi ini Akibatnya mereka dipinggirkan oleh Supporti yang berada di KRAE 2 Dan itunya saya Sangat sedih dan oleh karena itu Kemarin itu saya ikut di dalam membantu Di antara saudara-saudara yang pulang kampung Ketika itu ke Lombok ya Jadi untuk pendaftaran aplikasi penduli lindungi Nanti saya akan Buat tutorial tanpa menggunakan Nik ya Atau bagi yang tidak mempunyai TTP Itu Ataupun KK Itu bisa mengikuti video ini Kalaupun tidak Menggunakan Nik Itu saja bisa Apalagi yang menggunakan Nik Tentu saja Insya Allah Nanti teman-teman bisa mengikuti video ini Pelan-pelan ya Usahakan Nanti Baiklah teman-teman Sebelum kita daftar aplikasi penduli lindungi Pastikan teman-teman sudah download Aplikasinya di playstore ya Untuk pendaftaran ini Kita memakai Alamat email saja Pastikan teman-teman tahu Alamat emailnya Buka aplikasi Gmail Dan untuk tahu aman alamat emailnya Teman-teman bisa Tekan di bagian atas kanan itu Teman-teman tekan sekali Dan teman-teman catat alamat email Yang berada di HP Teman-teman ya Tentunya yang masih aktif Nah setelah itu Teman-teman Bisa buka Aplikasi penduli lindungi Karena ini Saya mempunyai Sudah mempunyai aplikasinya Maka saya Memakai aplikasi cadangan saya Di aplikasi penduli lindungi Yang kedua Untuk membuat Praktek Pendaftaran Aplikasi penduli lindungi Tanpa menggunakan Nik ya Jadi buat teman-teman Teman-teman yang Tidak mempunyai KTP Atau KK Itu Teman-teman jangan riso Dan jangan sedih Teman-teman masih bisa Untuk daftar aplikasi Peduli lindungi Seterusnya teman-teman Nanti bisa gunakan Untuk pulang ke kampung alaman ya Langsung kita Buka aplikasi peduli lindungi Nah ini adalah tampilan pertama Ya Dan ini nanti Teman-teman bisa ikuti Secara pelan-pelan saja ya Ulangi jika teman-teman Masih belum paham lagi Nah Tekan warga negara Indonesia saja Dan di bagian Sarat penggunaan ini Teman-teman cetang di bagian Dengan menyatakan setuju Tekan saya setuju Dan disini Yang teman-teman perhatikan Dan teman-teman Teman-teman cek ya Teman-teman ini perhatikan Teman-teman harus menekan daftar Di bawah itu Di bawah sebelah kanan Tekan daftar ya Nah disini Teman-teman geser ke kanan sedikit Yakni alamat email Jangan diisi apa-apa Tekan Geser Dan Tekan alamat email ini Ya Nah disini kita mulai Untuk memasukkan Data yang ada di Kolom ini Dimulai dari alamat email Ini terlebih dahulu ya Alamat email teman-teman Masukkan alamat email Yang tadi teman-teman catat ya Nah Yang tadi teman-teman catat Pastikan Jangan sampai salah ya Teman-teman ya Di warga negaraan Ini teman-teman Biarkan saja Dan di nama lengkap Misalnya Ini Nama lengkap Misalnya Ini teman-teman Sesuaikan dengan Yang ada di paspor Maupun SPLP ya Ini Teman-teman Kalau sudah Teman-teman geser ke atas Untuk tanggal air Sesuaikan dengan Yang ada di paspor ya Karena ini tidak menggunakan KTP Sesuaikan dengan Yang ada di paspor Maupun SPLP teman-teman ya Untuk tahunya Teman-teman tekan di bagian atas Kita tekan untuk tahunya Nah ini Misalnya Seperti ini Kalau sudah Teman-teman tekan oke Pastikan ya Sudah betul Dan di bagian Nik ini Bagi yang tidak mempunyai KTP atau KK Teman-teman biarkan saja Dan di bagian paspor ya Nomor paspor ini Teman-teman Masukkan nomor paspor Teman-teman Kalau sudah teman-teman Geser ke atas saja Di bagian saya menerima segala isi Teman-teman centang ya Nah kalau sudah Teman-teman bisa tekan Daftar Nah Kalau sudah seperti ini ya Teman-teman ya Pastikan Ini ada waktu sekitar 2 menit Jadi dalam waktu 2 menit itu Teman-teman harus cepat Pergi ke alamat Email teman-teman ya Caranya teman-teman Tekan di bagian Kiri bawah Ini adalah tombol Navigasi Berkantung HPnya ya Jadi kalau saya di kiri Mungkin ada HPnya yang Di sebelah kanan Ada juga Tekan tombol Navigasi seperti ini Dan ini adalah email ya Tekan email Kalau tidak Seperti ini Teman-teman bisa tekan Email seperti ini Nah kalau ini Sudah masuk Yang dari Peduli lindungi Caranya teman-teman Buka saja ya Caranya teman-teman buka Kemudian geser ke atas Dan ini adalah Verifikasi kode Kode verifikasi Yang telah di Kirimkan oleh Peduli lindungi Caranya teman-teman catat ya Caranya teman-teman catat Di buku Secara cepat Dan teman-teman Juga bisa Untuk menekan Tahan seperti ini Ini adalah metode Cara yang tercepat Kemudian teman-teman Bisa tekan salin Ya Seperti itu Dan kita pergi ke Aplikasi peduli lindungi Nah disini Nah perhatikan Disini waktunya adalah Sekitar 20 menit 20 detik ya Jadi jangan sampai Waktu yang 2 menit itu Habis Kalau habis Nanti teman-teman Terpaksa harus Menekan Kirim ulang Jadi kalau sudah Habis Maka teman-teman Kode verifikasinya tersebut Tidak bisa dipakai Nah seperti ini Kalau sudah Tidak bisa dipakai Terpaksa teman-teman Harus Tekan kirim ulang Nah ini ada Waktu tambahan 2 menit lagi Dan di waktu tersebut Teman-teman Buka Sekali lagi Gmail Dan seperti ini Kalau yang kedua ini Belum tampil Teman-teman Tinggal Geser ke bawah Tekan Dan lepas Seperti ini Ini adalah Refresh Jadi dengan refresh Seperti ini Maka email Yang kedua Akan segera muncul Kalau sudah Teman-teman Buka Kemudian Geser ke atas Tekan Tahan saja Ini yang percepat Tekan Tahan Nah Kalaupun Teman-teman Tidak bisa di HPnya Ya teman-teman Catat secara cepat ya Kemudian Teman-teman Tekan tombol Navigasi Pilih Di peduli Lindungi Setelah itu Teman-teman Masukkan Kode verifikasinya Jadi secara cepat Nah kalau sudah Ada yang salin tadi Teman-teman Tinggal tekan Tahan Lalu pilih Tempel Nah Tidak sampai Waktunya abis Kita tekan Verifikasi Nah disini Teman-teman Bisa lihat Tanpa Memasukkan Nik Tanpa Memasukkan Nik Karena tidak mempunyai KDP Karena tidak mempunyai KK Masih bisa Teman-teman Daktar Ya Untuk seterus Proses seterusnya Teman-teman Tekan Berikutnya Tekan Mengerti Untuk Lokasi Teman-teman Pilih saat Aplikasi digunakan Akses foto Tekan berikutnya Akses foto Media Dan cara kerja Kita tekan Mengerti Izinkan Kemudian Akses kamera Kita tekan Berikutnya Setelah itu Kita tekan Mengerti Di Sarat ini Kita pilih Aplikasi Kita gunakan Dan untuk Akses perangkat Kita tekan Berikutnya Setelah itu Untuk akses Sekitarnya Kita tekan Mengerti Nah Sampai Di tahap ini Teman-teman Sudah bisa Menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi Tanpa Kita Punya KTP Ataupun KK Jadi di tahap Seperti ini Teman-teman Tidak perlu Raku Ini bisa Teman gunungan Gunakan Untuk pulang Karena di Security Di bagian Get Seketika kita Akan Check in Bagasi Di sini Adalah cukup Seperti ini Saja sudah cukup Ini Yang ada Ini seperti Yang ada Ini seperti Yang di lapangan Cuma Seperti ini Saja sudah cukup Kalau kita tekan Edit di bagian Nama Pastikan Apa yang Teman-teman Tulis tadi Baik itu Nama Tanggal lahir Nomor paspor Maupun email Pastikan itu Sudah betul Meskipun Di bagian Nick Seperti ini Merah Itu tidak menjadi Misalah Dan teman-teman Sudah bisa Untuk Memenuhi Kriteria Syarat Untuk pulang Ke kampung Halaman Masing-masing Jadi dengan Ini Membuktikan Bahwasannya Meskipun Teman-teman Tidak mempunyai KTP Maupun KK Teman-teman Masih bisa Captar Aplikasi Peduli Lindungi Oke Sekian Semoga Video ini Berguna Buat teman-teman Yang tidak Mempunyai KTP Maupun KK Di perantauan Ini Usahakan Di dalam Pendaftaran Nanti Teman-teman Bisa Menggunakan HP Yang sedikit Levelnya Agak Tinggi Untuk Kelancaran Nanti Mungkin Karena Perbedaan Gaget Ataupun HP Ini Bisa Menemukan Siapa Tahu Masalah Nah Itu Tadi Untuk Pendaftaran Aplikasi Peduli Lindungi Sebagai Memenuhi Syarat Kriteria Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri Tentunya Seperti Kita Yang Akan Mau Pulang Masing-masing Dan Buat Teman-teman Yang Tidak Tahu Untuk Cara Pendaftaran Aplikasi Peduli Lindungi Like Jika Teman-teman Suka Dan Tentunya Kita Akan Jumpa Kembali Di Video Saya Yang Tentang Akhir Akhir Kata Wabillahi Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh